Momen pergantian tahun selalu menjadi berkat tersendiri bagi para perajin trompet musiman. Tak terkecuali bagi perajin trompet asal Kabupaten Wonogiri yang mengadu nasib hingga ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penghasilan yang dirauk bisa mencapai belasan juta rupiah dalam satu bulan. Akhir tahun menjadi momen bahagia bagi padi dan sesama pengrajin trompet lainnya. Memasuki bulan Desember setiap tahunnya, bagaikan masa-masa para pengrajin trompet untuk memanen hasil. Karena itu pula, sebagian pengrajin adalah musiman. Mereka memilih profesi ini hanya saat akhir tahun saja. Seperti yang dilakukan padi dan saudaranya yang merupakan warga desa Debongkulon, Tegal, Jawa Tengah. Dengan memodalkan satu rumah kontrakan dan ratusan kertas serta pernak-pernik untuk membuat trompet tahun baru, padi dan saudaranya bersemangat membuat trompet setiap harinya. Saat ini trompet hasil kerajinan padi dan saudaranya sudah mencapai 500 sebuah, dan siap untuk didistribusikan ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Dengan harga 5.000 sampai 10.000 rupiah per buahnya, dipikirakan padi akan memperoleh untung hingga belasan juta rupiah. Tak hanya pintar mengeranjin, tapi pintar membaca momentum, juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan di penghujung tahun. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Tim Ainus memberitakan.